PEMO Itu terkait namanya Strategik Transformasi Unit. Jadi memang ada unit tersendiri yang mengelola itu, mendorong reformasi birokrasi. Baru denger juga ya? PEMO. PEMO itu Project Management Office. Kita kan kolaborasi ya, IT, JEN, SET, JEN, BPI, PDP semua ukus satu. Kita sudah punya roadmap. Stop! Kaget! Hatiku! Stop! Kenapa? Inspeksi mededak. Kerudung? Mejuki hubiniu. Ijo. Eh? Apa tuh, bros? Tak boleh. Nemtek? Ada. Baju, seragam, bagus. Selanah, hitam, oke. Sepatu hitam, oke. Cakep. Anda ada masalah apa yang mengoreksi hidup saya ya? Duduk dulu boleh? Boleh dong. Ya capek kalo berdiri mulu. Anda ada masalah apa ya sama hidup saya ya? Jadi, anda belum tahu? Belum. Kalo ngomongnya anda-anda ya? Iya. Anda belum tahu? Belum. Saya ini masuk ke dalam tim Arby. Arby? Pulis skrumentari nggak? Iya mah. Tim Arby apa kerudung army? Anda tahu? Iya bener. Kerudungnya hijau itu adalah hijau botol. Bukan hijau army. Sepatunya nggak. Tolong disuruh ya. Ini sepatunya tukang ngoreksi. Ini salah nih. Ini bukan hitam. Karena hitam. Ini masa lu lagi ngomongin tentang RB deh? Iya kan biar kayak orang-orang cer. RB-RB-an gitu. Kayaknya bagus kalo kita menerapkan RB di hidup kita. Nah bener banget. Tetap menerapkan daripada ngoreksi. Bener nggak? Ya ngoreksi dulu lah. Nerapin dulu baru ngoreksi. Oh iya sih bener. Dimulai dari diri sendiri ya. Iya bener. Oh iya bener bener bener. Jadi baiknya gue ngoreksi lu kalo kayak gitu ya. Tapi kan kalo gue kan cuman denger orang-orang RB-RB gitu ya. Kepanjangan dari reformasi birokrasi tuh. Nah sebenernya reformasi birokrasi itu cuman ngoreksi-ngoreksi penampilan kita doang apa gimana? Kalo kita doang ngobrol berdua kayaknya segitu. Cuman kayaknya tuh lebih panjang mah tentang RB itu apa. Ada yang tahu kita bisa. Ada banget. Bisa-bisa minta petuahnya? Petua bisa nggak? Bisa minta petua nggak? Bisa minta petua nggak? Bisa bisa bisa. Ada nih. Coba ada lirik kesamping. Asah. Ibu. Eh ada ibu. Halo ibu. Sehat Bu. Aduh Bu Mona. Bu sepatu saya belum mampu beli warna hitam. Mas jangan diomelin ya Bu. Iya. Ibu apa kabar? Baik mba. Eh belum disapa. Ibu sama-sama kita sapa dulu. Untuk penonton PDKT di rumah ya Bu ya. Sobat. Sobat PDKT di rumah mana sih? Kameranya lama nggak shooting. Oh situ dia. Halo sobat PDKT. Halo sobat PDKT. Saya Baren. Saya Michelle. Dan hari ini kita ke dalam tamu spesial siapa? Ada Ibu Finkel Desima. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat datang Ibu. Ya kalau habis lebaran begini kesibukan saya itu adalah menjadi Ina. Selamat datang Ima. Mulai nyetrika-nyetrika. Ngepel-ngepel. Ibu emosi banget ya. Ngepel-ngepel. Hati-hati. Tapi kalau di kantor tapi Mbak Misa kan bilang reformasi birokrasi. Iya bener Bu. Nah ini sekarang kita akan ada perubahan reformasi birokrasi. Oh ada perubahannya juga Bu. Dulu reformasi birokrasi itu ada 8 pokja area perubahan. Nah ada tim RB namanya tim pokja perubahan itu. Tapi cenderungnya seakan-akan hanya tim itu yang kerja. Oh ini tim RB. Hanya tim RB aja sendiri yang kerja gitu kan. Yang lainnya kemana gitu kan. Yang lainnya cuma mau reaksi dari jauh doang Bu. Iya cuman menunggu. Iya bener-bener. Terus cuman merasa aku mau butuh hasilnya aja gitu loh. Nah itu sedikit mengkritik mungkin ya Bu. Oh banyak. Nah tapi itu ternyata nggak berdampak Mbak. Oh kurang dirasakan dampaknya ya Bu. Ternyata tuh nggak ada dampaknya ke masyarakat. Nggak ada dampaknya juga ke organisasi. Nah oleh karena itu kita di Kementerian Desa kita hunting nih apa sih yang jadi masalah sebetulnya gitu kan. Nah akhirnya kita kemarin bersama teman-teman Ijen sama Sekjen gitu ya. Kita tuh sebetulnya kita kemarin mengundang ya. Mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan. Pengen dong Kementerian Desa seperti Kementerian Keuangan kan gitu loh. Mereka kan tungkinya tinggi kita juga mau tinggi dong. Iya. Jadi dari tim pengelolanya dulu ya ada perubahan. Yang tadinya yang bekerja dalam tim Pokja 8 area perubahan sekarang berubah. Kita akan tetapkan melalui Kementerian Keuangan. Itu terkait namanya Strategik Transformasi Unit gitu. Strategik Transformasi Unit. Jadi memang ada unit tersendiri yang mengelola itu, mendorong reformasi birokrasi. Dan unit ini adalah yang berkapasitas dan bertugas untuk mendorong tim-tim kerja yang kegiatan RB. Seperti itu. Gitu. Nah ini sebetulnya ada penjelasannya kita bisa bertanya sama Mas Tian ya. Hei, ada Mas. Belum bisa, Pak. Halo Mas. Halo Mbak Baran dan Mbak Michelle. Ada buses juga nih. Iya, iya, iya. Makin serun ya Bu ya obrol kita ya. Alhamdulillah baik. Mbak Baran sama Mbak Michelle gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah wakbar. Iya, 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 iya. Sekarangnya hostnya. Sebaliknya apa ya? Sekarang sistemnya seperti itu. Saling ya. Saling ya. Kan harus ejaib. Kaka hostnya ngeblank, ngeblank, ngeblank. Bener, bener. Mas jarang ada. Kalau itu bintang tamu masih muda. Kemarin. Saya pemecah rekor juga ya. Iya, bener. Ibu makasih loh ya. Udah aku pulang dulu ya. Udah aku pulang dulu ya. Kita masih mau bicara cuan. Iya bener. Iya betul. Tapi ini menurut saya pribadi ya Bu. Jadi kan kita tahu sendiri kinerja ibu dan tim itu udah kerja keras. Jadi kalau misalnya memang outputnya selaras dengan apa yang udah kita kerjakan kan emang jadi semangat ya Bu kita. Jadi cuan yang kita dapat memang sesuai dengan apa yang udah kita kerjakan. Iya. Ih cakep. Seperti itu. Mau nanya apa? Jadi Mas Dian. Kok langsung ke Mas Dian? Eh. 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 Mas Dian. Mas Dian. Kan gue bilang kan. Sekarang tuh ada STU. Nah. Terangin lagi dong yang lebih detailnya. Terus tadi juga ada denger-denger nih isu-isu tetangga RB itu ada juga bagian-bagiannya sekarang gak cuman. Kita kan taunya nih RB udah gitu aja kan. Tapi kan gak ada penerapannya tadi. Gak ada pengaplikasinya juga. Seterangin dikit gak? Biar ada gambaran lah mimpi malam ini. Iya. Apa sih RB itu sebenarnya? Buat dimimpin doang nih. Jangan dimimpin doang dong. Oh iya. Aduh. Bikin jadi kenyataan gue. Iya. Kalau bisa disampaikan ke tetangga juga gitu ya. Iya. Oke. Thank you ya Mbak Baron, Mbak Misel. Saya merasa seneng banget. Hari ini kalau gak karena acara ini saya ngerasa saya bingung nih. Saya mau nyuarakan dimana ya bisa ngabarin STU itu ada gitu ya. Ternyata STU itu ada di sini gitu ya. Ada. Saya dengerin suara Timas terus. Aduh. Aduh. Kayaknya satu perkensi ya Mbak ya. Iya. Aduh. Aduh. Oke. 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 Jadi STU itu sebenarnya kalau saya bisa gambarin ya itu ibarat ada satu rumah kita ya yang mau membuat aturan tapi di satu kampung gitu. Jadi kampung ini harus diatur RT dong gitu ya. Oh iya. Kalau gak hidupnya masing-masing nih gitu. Gimana mau rukun tetangganya atau rukun warganya gitu. Nah. Si STU itu sebetulnya bentuknya seperti itu gitu. Dia tuh adalah suatu rumah yang berdiri untuk satu rukun warga, rukun tetangga gitu. Nah. Karena tetangga ini sangat besar. Kita bilanglah satu komplek ini sangat besar gitu ya. Maka dikecilin lagi. Ada yang namanya PMO. Nah. Baru denger juga ya. PMO. PMO itu Project Management Office. Artinya dia bagian kecil dari STU. Nah. Jadi teman-teman kalau ditanya besok STU dan PMO bedanya udah tau lah ya gitu. Alhamdulillah nih alhamdulillah. Berarti induknya PMO adalah STU. Yes. Nah itu sebenarnya. Ya nanti kalau boleh ada kuis deh gitu ya. Dari saya langsung hadiahnya gitu. Iya. Tapi saya minta ke ibu SES juga sih sebenarnya. Itu sih kalau mengenai STU dan PMO. Nah sebenarnya tadi lebih spesifik disampaikan oleh ibu SES ya. Fungsinya STU dan PMO itu ya itu pengelola gitu. Selama ini kita lihat bahwa kalau bicara RB tadi. Mbak yang cantik yang berdua ini udah bilang tadi ya. Oh ya Allah. Makasih Mas Ganta. Ah iya siap. Makasih sama-sama. Saya pulang dulu. Sama-sama. 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 Sama-sama lupa ya ibu ya. Ibu yang cantik juga nih. Mas kayak gitu loh. Mas ibu dulu. Ya ya. Fiderasi ya. Biasanya gue juga belum lagi PDK. Ya ibu keren apa aja. Iya ya wajib pahamnya. Kalau kita tadi bahas tadi saya menarik nih. Bahwa masalah baju gitu ya. Apakah itu ERB atau bukan gitu ya. Semuanya reform gitu. Cuma masalahnya yang mana yang jadi prioritas gitu. Siapa sih yang tentuin ini gitu ya. Ya kadang-kadang kita bingung. Apakah ini tugasnya Birokepo gitu ya. Apakah tugasnya ijen. Apakah tugasnya malah ses. Ibu ses gitu ya. Iya. Nah ini bingung. Nah ternyata kita refocusing. Jadi fungsinya ini semua ada di STU gitu. Ide-ide reform. Kemudian siapa yang melakukan. Apa yang harus dilakukan itu oleh STU. Jadi kedepannya semakin terarah nih gitu. Enggak jomplang-jompling lagi kesana kemari. Seolah-olah kayak gak punya ayah dan ibu gitu. Gak ngelempar kesana kemari. Juga kadang-kadang sekarang kan kayak gitu ya Boya. Ini ah bukan disini. Disana. Disana ngelempar lagi kesini. Gitu bener. Harus ada komandonya tetap ya. Betul. Jadi tujuan kita supaya terarah gitu. Betul. Mas kalau misalnya STU itu di satu Kementerian satu. Satu STU. Oke di Kementerian satu. Tapi kita punya PMO banyak. PMO itu di eselon duanya berarti? Eselon satu. Oh eselon satu. Eselon satunya. Maksudnya eselon satu di Kementerian ini. Itu adalah PMO nya. PMO nya. Betul. Cuma saya kasih tau sedikit cluenya gitu ya. Ketika kapan kita punya PMO lebih dari jumlah eselon satu kita gitu. Oh ada itu? Ada. Ada kesnya. Contohnya kita ketika punya balai di Jogja. Balai di sana. Kan kita tangannya gak sampai sana ya gitu. Maka kita harus bentuk PMO di sana gitu. Artinya kita lakin juga. Kantor itu juga RB gitu loh. Jangan sampai yang di pusat doang gitu. Kadang-kadang dia maju CTI. Yang ini maju RB gak sinkron gitu. Nah sekarang kita coba sinkronisasi perpajangan tangan kita. Itu inovasi kita sih. Jadi kayak di BPSDM itu PMO nya BPSDM. Tapi mereka punya balai. Mereka punya PMO lanjut. Betul. Oh sudah berjalan atau baru akan dipenuhi lagi? Iya posisinya sekarang kita lagi bentuk gitu. Kita sedang push semuanya. Push! Push! Push kerja kerja ya Bu ya. Kerja perubahan diterapin ya kan. Terus kenapa sih harus ada RB Mas? Sebelum menanya kenapa ada reformasi birokrasi. Ini kan terdiri dua kata ya gitu. Reformasi dan birokrasi gitu. Saya mencoba dari kata pertama dulu. Menurut saya kenapa harus ada reform dulu sih? Atau reformasi gitu. Mausnya tiga jadinya. Ya. 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 Reformasi itu artinya perubahan tanpa berhenti gitu. Reform. Membentuk kembali. Nah ini perubahan yang tiada henti. Pertanyaannya adalah mungkin saya bisa cerita seperti ini. Kalau teman-teman melakukan suatu kegiatan pasti akan ada proses evaluasi gitu ya. Ya. Ketika melakukan kesalahan ada lesson learn gitu. Nah. Kapan sih proses itu berakhir? Kadang gitu ya kita pikir kok tip 1 ada evaluasi sih gitu ya. Jadi bingung nih kegiatan utamanya evaluasi atau apa sih gitu ya. Nah. Itu yang mau kita budayakan sebenarnya. Pertama prosesnya kita menjadikan evaluasi itu adalah proses yang selantiasa kita butuhkan gitu. Artinya kalau kita butuhkan itu menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan akan menjadi sebuah habit ya. Habit atau menjadi attitude. Ketika itu menjadi habit itu jadi budaya. Hingga akhirnya kita merasa bahwa evaluasi itu adalah kebutuhan kita. Evaluasi tiada henti itu akan menghasilkan perbahan atau perbaikan yang sangat sempurna nantinya gitu. Kalau dibilang sempurna sih nggak mungkin ya gitu. Karena yang sempurna kan hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan Buses gitu ya. Yang sempurna. Dan Mba-Mba sekalian juga sempurna. Oh ya Allah mas. Aku kan makan apa. Sepatu nomor berapa. Sepatu nomor berapa. Nanti boleh ya gue minta nomor berapa. Nanti boleh ya gue minta nomor berapa. Mas saya tadi agak ini ya komplit. Udah dikankan komplit juga. Berarti kan ada alurnya ya mas. Alurnya ini seperti apa sih mas. Singkatnya alurnya ini. Oh singkat ya oke. Tadi mengingat kita tujuannya adalah perbaikan secara terus-menerus ya artinya. Saya sampaikan dulu satu deh biar nggak putus dulu ya. Artinya tadi ketika kita bilang ada penyempurnaan secara terus-menerus berarti never ending proses gitu. Artinya dalam satu alur pun akan never ending proses gitu ya. Artinya dimulai dari teman-teman ini mengidentifikasi lemahnya dimana. dilakukan perubahannya. Kemudian kita ngecek benar nggak perubahan ini menghasilkan perubahan itu gitu. Atau misalnya kita lakukan ini berdampak nggak gitu. Kemudian kalau nggak benar kita ulangi lagi. Ulangi lagi prosesnya never ending proses kayak gitu. Selama kata-kata fakta bahwa inovasi itu masih ada ya berarti perubahan selalu ada dong gitu. Pada faktanya kan research and design atau development itu selalu ada ya gitu. Nah itu yang kita memang selalu akan upayakan di Kementerian kita selalu ada gitu. Dan dibawa ke ranah birokrasi ya? Ya sekarang posisinya kebirokrasi. Kebirokrasi, oke. Jadi never ending proses itu dibawa ke ranah birokrasi. Betul. Bawa-bawa nih itu berat nggak sih Bu? Karena kan harus ini lagi ya dari awal lagi yang dulu ya nggak punya rumah sekarang harus punya rumah. Harus cari tuannya lagi ya kan. Karena sekarang tuan punya anak banyak banget. Itu berat nggak sih Bu? Kalau menurut kita sih nggak berat ya gitu. Yang penting semangatnya ada gitu kan. Kita kan memang pengen birokrasi kita selalu menjadi lebih baik ya kan. Jadi kalau dan yang paling penting itu bersama gitu. Jadi kalau seandainya hanya sendiri-sendiri dan terpisah-pisah tuh kayaknya nggak akan bisa deh. Revomasi birokrasi terjadi gitu. Jadi intinya bersama-sama dan kita saling men-support. Komitmen ya Bu ya. Komitmen semuanya. Dari pimpinan, tengah sampai ke bawah-bawah. Itu komit semua. Kita mau meningkatkan reformasi dan kita akan mendapat cuan. Cucu-cuan, cuan-cuan, cuan-cuan. Sudah setahun? Iya, mohon maaf ya Bu. Tadi kalau misalnya kan Bu bilang kan harus adanya kekompakan, semangat, komitmen. Kalau boleh dibocorkan nih. Sekarang di ranahnya Kementerian Desa itu, apakah itu sudah sedang dibentuk kah sebuah komitmen dan kerjasama tadi Bu? Karena kan fokus satu, keberhasilan untuk RB ini. Menciptakan sebuah rumah yang punya tuan yang ini, yang punya anak yang saling berkolaborasi juga. Nah sekarang itu, kita ini lagi intens. Kita rapat sama Pak Sekjen, sama Pak Sahli, Pak Samsuli Dodo, sama Pak Kepala Biro Kepo, Pak Fajar, sama Kepala Biro Perencanaan, Pak Cece, dan Kepala Pusdatin, Ibu Teresia. Nah kita ini sedang menggodok STU. Kepmennya sudah ada draftnya, dan sudah kita sampaikan juga ke Menpan kemarin. Jadi kita yakin lah, ini bahwa STU Kementerian Desa ini pasti akan ada, dan kita akan bekerja bersama. Ini bukan semangat ibu, ini bukan lu sih. Ini bukan lu sih, ini. Kepala bapak, mantan penonton bayaran dahsyat begini. Jadi dikit-dikit keprong, dikit-dikit keprong, iya. Karena kan saya bangga, Bu, melihat semangat seperti itu kan, apresiasi dari saya yang bukan dari sebagainya. Saya kan cuma misalnya tepuk tangan dulu nanti kan membantu penerapan ininya, Bu. Nah, terus sekarang kita ini lagi mau menginternalisasi ke semua pegawai Kemendesa tentang STU, tentang RBG General, tematik, dan digital transformasi. Nah, salah satunya melalui cara ini, ya kan? Masuk ke digital transformasi nih, Bu, ya? Iya. Supaya teman-teman terinfo ya, tidak hanya pimpinan, tapi juga orang luar melihat nih, wah ternyata di Kemendesa ini sedang menuju perubahan, gitu kan? Terus dengan RBG Berdampak ini kita mau menjadi yang pertama, atau bukan pertama ya, kita menjadi pendorong juga ya, buat kementerian lain, buat kita semua. Karena ini tuh kan baru, pengaprisnya baru di Kementerian Keuangan, ya? Baru Kementerian Keuangan. Baru Kementerian Keuangan. Oh, bukan. Sebenarnya secara format mungkin Kementerian Keuangan udah stable gitu ya, jadi sebenarnya kita meniru yang udah stable ada gitu. Sebenarnya kalau peraturannya baru, tapi Menteri Keuangan udah settle gitu. Oh, gitu. Betul. Tapi kebayang sih, Bu, kalau saya pribadi ya, Bu, ya? Ini pekerjaan yang lumayan berat ya, Bu, ya? Walaupun Ibu tadi dengan semangat Mbak Simba, Insya Allah nggak berat, tapi Bu semangatnya mantep. Padahal saya lebih kayak, ya Allah Bu, ini ngatur satu kementerian ya? Iya, manusianya berbeze-beze nih, Bu. Kayak saya ini, kerudung ijo. Ijo-nya begini, ijo-nya begini. Iya. Padahal udah ada aturannya juga, ijo itu seperti apa. Itu kan hal sepede, tapi kan banyak yang menyepelekan kan? Iya. Tapi Ibu sama Mas Tiani nih, Alhamdulillah ya, progres terus. Iya. Kalau itu saya boleh tambahkan, Mbak? Boleh. Boleh ya? Boleh dong, usahanya. Kalau bisa diperoleh. Usahanya! Kalau gimana ya? Oke, oke. Tolong maafkan anak-anakku ya. Tolong maafkan anak-anakku ya. Kalau saya bisa bilang tadi, mungkin kalau bu saya sendiri atau tim kita sendiri yang jalan akan sangat capek rasanya gitu. Makanya kita memang selama ini, selama beberapa bulan ya, sangat intens kolaborasi secara keseluruhan kunci adalah kolaborasi dan sinerji. Artinya memang semuanya jalan bersama, jadi rasanya seperti biasa aja gitu. Apalagi kalau nanti sampai Mbak Beren dan Mbak Misel bisa melakukan itu, kita lebih seneng lagi sih sebenarnya gitu. Amin, amin, amin. Bukan cuma kita doang ya, tapi seluruh penonton PDKT. Iya, bentar penonton PDKT semuanya. Karena itu kan bertujuan untuk lebih baik ya, Bu. Iya. Terus, sekarang ini target utamanya selain tadi kan udah mengadukan apa? Ini ya, Bu, ya? Undang-undang. Eh, undang-undang lagi. Cap-Man. Cap-Man. Cap-Man-nya apalagi boleh sedang dalam proses sekarang, Bu? Ya, ini yang sedang dalam proses nih, kita kan kolaborasi ya, ITJEN, CETJEN, BPI, dan PDP semua ukus satu. Kita sudah punya roadmap reformasi birokrasi. Nah, sekarang yang pengen dikepust adalah penyusunan rencana aksi. Ini tahun 2023 kita akan mau mengerjakan apa aja sih gitu. Nah, kita tuh pengennya semua selesai di penyusunan rencana aksi ini di 31 Mei. Kita masih ada waktu nih. Nah, di Juli. Kita pengen semuanya bergerak secara bersenampungan. Gitu. Ini planning kita. Udah ada deadline-nya juga ya, Bu. Udah ada deadline-nya juga. Ini harus kita genjar bersama-sama ya, gitu ya, Bu. Teman-teman nanti kalo mau tau, itu si kita punya rencana aksi udah sampe mana, kita bakal sediain dashboard-nya gitu. Jadi, semua pegawai bisa memantau, oh progres kita udah sampe sini nih, gitu. Karena semua harus tau perubahan sampe mana sih. Iya, bener-bener. Jadi lebih transparan. Betul. Nah, itu kalo mau nanya nih, kayak orang awan nih, mau nanya tentang RB itu kemana ya, Bu? Ya, Mas? Oke, nanti saat ini akan ada SES STU, namanya. Sekretariat STU. Oh, akhirnya. Nanti dilampirin ya. Eh, Besti. Projen. SES STU. Nanti kita bakal bikin hotline-nya ya, gitu. Jadi teman-teman semua itu bisa akses dashboard-nya yang disediain SES STU. Itu informasi semuanya ada di sana, mau tanya-tanya di sana ada. Bahkan yang kita harapkan semua kisah perubahan bisa kita aset di sana, gitu. Kita share semuanya kisah perubahan ini. Oh, gitu. Eh, Mas, ini kalo misalnya RB itu sebenernya akan dirasakan kita di kementerian ini aja, atau bisa dirasakan mitra-mitra kita di luar kementerian juga? Kayak misalnya ada orang yang dateng kesini, mau konsul. RB menyentuh sampe situ gak? Cari kita untuk menghadapi orang yang mau konsul ke kita, atau kayak gimana itu? RB masuk ke rana itu juga? Jelas. Oh, jelas. Keuntungan RB itu internal dan eksternal. Oh, jadi secara garis besarnya itu bisa digambarkan gak, Mas? Oke, kalo kita melakukan RB ya. Atau dampaknya lah, kita nanya dampak nih. Keuntungannya adalah sebenernya ketika kita punya RB ini adalah selalu melakukan perbaikan, yang tadi saya bilang. Kita stasi pemerintah kan melakukan fungsi pelayanan gitu ya. Artinya setiap orang mau internal, mau eksternal tentu menjadi ranah kita masing-masing sesuai dengan aturan mempan, BKN, Bapenas gitu. Semuanya udah ada yang pasti. Jadi arahnya kemana sih? Saya gambarkan di atas ketika presiden punya nawacita, dan punya yang namanya agenda pembangunan nasional. Artinya ketika kita berhasil melakukan RB ini gitu ya, di tingkat sendiri, kita mendorong salah satunya itu pencapaian yang tadi. Penggunaannya siapa external holder gitu? Siapa external holder masyarakat? Iya. Kemudian di internasional holder siapa pegawai? Saya kalau misalnya merasa RB ini berdampak gitu ya, jenjang karir saya lebih gampang gitu. Itu dampak yang paling simpel yang saya dapatkan gitu. Mungkin teman-teman bisa rasakan. Benar, benar. Berarti ketika kita juga melakukan turun lapang, survei itu juga akan berdampak nantinya ya? Sampai kesalahan juga RB ini ya? Betul, betul sekali. Pelayanan juga lebih mudah tentunya gitu. Ujung-ujungnya kesana. Jadi, benar-benar ya Renny. Cuma RB ini bukan sekedar nih pakaiannya udah lengkap. Bukan sekedar itu ternyata ya. Bukan hanya kulitnya aja ya, tersebut lebih dalam dari RB. Dalam-dalam dan manfaatnya tuh bukan cuma buat pribadi kita ya, Bu. Ya, sampai ke luar-luar juga. Tapi saya mau nambahin nih tadi. Masalah baju ya gitu. Sebuah perubahan besar itu bisa terjadi karena ada perubahan kecil. Kalau saya bisa coba, hal besar terjadi karena kita selalu melakukan hal yang baik. Atau kecil. Atau kecil. Atau kecil. Mulai dari pakaiannya. Iya, benar-benar. Konsisten. Benar-benar. Saya tambahin satu quotes lagi. Boleh, Bu. Jadi, yang pasti itu cuma perubahan. Betul. Gak ada yang pasti selain perubahan. Manusia pun berubah ya, Mas. Ya, Bu ya. Manusia pun harus akan perubahan. Ya, hatinya perubahan. Menjadi lebih baik ya tentunya ya. Amin, 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 amin. Berarti kalau dia berubah jadi lebih baik nggak? Hah? Dia. Dia siapa? Tepas ya. Jadi, harapan Ibu dan Mas nih terhadap program Serenjain Nyata ke depannya? Harapannya, ayo dong semua pegawai Kemendesa. Ayo kita semua lebih kenal. Terus lebih mau tahu. Dan yang pasti harus dukung. Dukung menjadi lebih baik ya, Bu. Iya. Dukung RBI. RBI. Ah, ini bangguan. Tumpuk tangan. Tumpuk tangan. Ini rame banget, Bu. Untuk Mas Harapan ya, Pak. Untuk masyarakat secara Kementerian Desa, Untuk yang eksternal ini. Dalam mendukung kegiatan RBI di Kementerian Desa ini. Iya, sama ya. Kalau eksternal juga, mungkin mereka nggak akan tahu kalau nggak ada salah satu channel yang seperti ini. Yang artinya, kita cuma bisa ngasih informasi ke eksternal gitu ya. Harapan saya ke eksternal bisa mengetahui juga nih bahwa ada memang seperti ini di kita. Yang pasti harapannya sebenarnya bukan ditaruh di eksternal, tapi ditaruh di mbak-mbak ini berdua nih. Oh! Bu, kalau butuh duta RBI ya, Bu. Bu, kalau butuh duta RBI. Yang punya empat, Bu. Dua lagi, Sally yang masih. Bu, agen perubahan di sini akan dilibatkan nggak, Bu? Di RBI? Oh, pasti dong. Bu, adatnya podcast kita, Bu. Dia agen perubahan. Dia agen perubahan. Dia agen perubahan itu dibentuk karena untuk mendorong RBI. Oh! Oh! Makanya, ini STU-nya kan sedang dibikin nih. Itu agen perubahan itu dari bulan kemarin-kemarin. Itu udah saya godok ya, Bu? Itu udah saya pilih. Itu udah saya ini. Dan sekarang besok kita kasih diklat di Menara 165. Wow! Iya. 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 Supaya mereka tuh bisa mendorong perubahan-perubahan di BPI. Nah, Maya, ini ibaratnya ibu udah memberikan fasilitasi. Kelatihan kan itu zaman sekarang. Oh iya. Gak ada yang gratis. Oh iya. Cuan, 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 cuan. Kalau lu, itu udah fasilitasi. Jadi mohon yang udah dikelatih nanti bisa bener-bener dirasakan. Action-nya ya, Bu. Terasa ya, Bu. Aplikasi untuk teman-teman lu, Ma. Iya. Bener-bener. Ya, itulah seling berdoa, Ma. Menara 165 loh. Iya loh, bergengsi tuh. Kemarin. Itu dapet sertifikasi BSN tuh. Langsung. Semuanya nih. Makanya saya cek siapa yang gak daftar ya gitu. Oh. Aduh, agak serem ini kayak siapa yang gak daftar. Sebenernya itu gak serem sih. Kalau menurut saya itu komitmennya luar biasa sih gitu. Ibu kayaknya, Mas, Mas, kan Mas udah kerjasama. Masnya beda banget. Iya, Mas. Pahaminya kami. Kamu udah nonton, ya. Kamu udah nonton, ya. Kamu udah nonton, ya. Kan Mas udah kerjasama dengan Ibu nih. Kita kan ngetok sosok busa sini nih. Saya udah luar dari ruangan ini. Mas atau cuman, Bu. Gitu. Kayak gini nih. Iya, jujur. Iya, jujur. Ketawa bersama. Iya, iya. Iya, iya. Bu SES itu orang yang tugas gitu kan. Yang saya kenal loh. Yang kami kenal. Jadi kalau ketemu Ibu cuman, Atau pas mau keluar ruangan, Eh, Bu SES, nanti dulu. Oh, ibu, 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 ibu. Ibu, 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 ibu. Ibu. Pas mau neng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng. Pas mau neng-eng-eng-eng-eng-eng-eng-eng, gue teman-eng-eng-eng, nanti dulu aja. Eh, nanti dulu aja deh. Jadi, gitu ya. Gimana sih mas sosok Bu Ses ini selama mas Ibu kerja dengan beliau kan? Udah lumayan lama ya Bu ya, kerja barengan? Saya kenal Bu Ses ini Saya kenal Bu Ses dari tahun 2020 ya, waktu kita mulai evaluasi RBD di Genpei sebelumnya ya Bu Ses ya, selaku koordinator Kita kolaborasi panjang kali lebar, memang saya merasa ketika diskusi dengan Bu Ses, satu visi gitu Nah kemudian ketika Bu Ses naik menjadi Bu Ses ya, jadi Ses BPI Itu saya melihat sebuah role model gitu, artinya memang semua pimpinan bisa menjadi role model Tapi kita harus menjadi faktor yang kita perhatikan gitu ya, ketika pimpinan itu bisa menghasilkan talent-talent yang sangat tadi saya bilang didukung gitu ya Contohnya seperti didiklatkan, itu komitmen pimpinan loh, jarang kita dapatkan seperti itu gitu Saya memang merasa kalo Bu Ses jadi atas saya, saya mau dibawa deh ke BPI gak apa-apa gitu Tapi out of the frame ya Out of the frame ya Serin dengan begini Tolonglah Bu, jangan bawa ke sana Ibu, kalo di sekretariat penuh, Pusdaing bisa sebelah beja sana Gitu ya Gitu ya Jadi, apa ya Leadership style itu mempengaruhi ERB gitu Nah termasuk yang kayak gini, yang kan kita nanti dorong semua pimpinan juga akan komitmen Akan bisa mendorong lah ERB gitu Nah satu yang mungkin saya tambahin ya, tadi Bu Ses udah jelaskan tentang agen perubahan Nah disinggung sama temen-temen ini Nah tadi yang dijelaskan sama Bu Ses itu adalah formal agen perubahan atau formal agent of chance gitu Nah ada yang disebut dengan informal agent of chance Siapa gak dia gitu ya Mbak berduanya salah contohnya gitu Informal agent of chance gitu Gitu Kita kalo mau didika Gitu Gitu ya 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 Mas ibu kan kalau ketemu dari luar kan sosok yang serius kalau ada mimpi rapat, ibu seperti apa sih? Gak pernah yuk apa nama-nama Gak pernah 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 nama-nama Rapat RB Gitu loh Gak pernah ke Zoom meeting Ikut dong! Harus raps, kamu belum puasa, kan ada sesuatu. Nanti gue liat artennya. Ada di orang absen doang, dateng gak ada. Gimana mas, saat rapat RB itu gimana mas? Memang sepertinya trennya, sudah tidak ada yang otoriter ya. Jadi, baik ibu saya, sepimpinan mana pun yang saya kenal, semuanya sifatnya sudah agile. Seperti struktur ya, jadi ada struktur yang omni-channel, artinya satu di tengah dan sisanya muter-muter, artinya saling bisa berhubungan. Sementara ada yang sifatnya multi-channel, artinya hirarkis dari atas ke bawah. Biasanya kalau melihat yang tradisional, hirarkis. Tapi kalau sama buses dan pimpinan yang lainnya, kita sudah omni-channel, agile. Siapapun yang berpendapat, kita akan terima. Namanya aspirasi ya, semuanya diterima. Itu saya sangat salut dengan buses ya, panutan kita semua. Kalau bisa jadi role model ijen sih. Eh ijen, sorry. BPI bedrima. BPI! Saya harus ada pases juga, nanti saya udah kecat. Jadi karena kita kenal sama kata saya, kita kan memang karena ibu sibuk ya, bu. Jadi kita juga belum baru sekarang bisa ngobrol-ngobrol dekat dengan ibu nih, bu. Seperti itu. Pes, 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 pes. Bentar lu, bentar lu lu, ma. Dulu lu lu rumah, ma. Tadi lu tadi mau nanya apa ya? Oh udah abis. Oh udah abis? Satu hal istimewa deh mas, dari ibu. Satu kata. Mas bulu! Mas bulu, gua bauin lo ikan mas. Bener ya? Saya mungkin, kalau tentangnya ibu ya, yang impresi yang saya dapat dari ibu ini adalah pantang menyerah, gigih gitu ya, dan kompeten gitu. Itu sangat saya salutin dari ibu. Semangat! Dan kawan saya pribadi pun, bu, baru mendengar RB dengan lebih masif itu setelah ibu masuk sih. Iya. Jadi memang ibunya RB bener ya? Misalnya tersebut ya? Bisa, bisa. Jadi bunda RB ya? Bunda, bunda RB! Mas, kalau gua pikirin lagi mas, kemana yang ini jangan dijadikan. Ini formal agent of change. Bisa dibilang bundanya RB ya? Betul. Saya pikir tuh tadinya RB itu hanya ada di BPI. Ternyata sekementrian ibu ini. Menterian dong. Ibu ini mengembang tugas yang menurut saya lumayan besar. Tapi insya Allah pasti kita percaya bisa. Bersama-sama. 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 Kita bisa! Cables! 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 Ada pesawat yang nyangkut. Bu! Kita buka dulu ya, Bu. Oke. Apalagi gua kasih tau dulu. Pesawat kertas terbang. Gak, kasih tau dulu. Bu, kasih tau dulu. Apaan ya, Bu? Ini adalah quiz. Quiz. Ya, jadi... Singkat jawaban... Tepat! Tepat! Contoh! 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 Enggak gitu. Enggak gitu. Mereka mau doap ya, Bu ya. Karena juga kita ketemu laman libur, jadi enggak ini. Tiktok-an ya. Contohnya... Contohnya... Pertanyaan cepat! Jawabannya tepat! Salah. Jawabannya cepat. Jawabannya bener. Ya, itu lah. Nanti tolong diperbaiki ya, Projen. Maksudnya apa ini? Contohnya apa contohnya? Contohnya, Maya. Iya. Ini... Ibu sama Mas Tian. Untuk Ibu. Karena Mas Tian surpres banget. Oh iya. Nanti Mas Tian pertanyaannya saya WA ya. Oke. Jadi contohnya misalkan, Baso atau Mie Ayam gitu. Iya. Oh iya iya. Tapi harus sebut ya, Bu ya. Misal? Jalan-jalan atau dirumah? Jalan-jalan. Rasanya. Di rumah? Iya. Gimana? Iya. Gimana? 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 Tidak. Gimana? Gimana? Ya, Bu. Bo mohon maaf ya, Bu. Iya ya, Bu. Iya ya. Ngemil atau ngemol? Ngemil. Ngemil. Apa bu kesumulan kesukaan apa, Bu? Kemal kesukaan? Ya, keripik. Keripik. Keripik, Ren. Teripik. Medan apa Bandung? Medan atau Bandung? Bandung. Oh, ada cerita di Bandung. Ada apa nih Bu di Bandung? Kan kuliah di sana. Terus lahir tuh Jakarta loh. Bukan di Medan, jadinya kita lebih suka Bandung. Oh gitu. Ibu saya juga dari Bandung loh Bu. Ke Bandung yuk. Kumpus ibu sama rumah saya deket ya? Ibu di STPDN ya? Iya, di Jantinangor. Kalau saya di Cibiru. Oh, tetanggaan gitu ya? Iya, diskotik ya Bu. Itu di sisi kota. Di kawasan. Kawasan saya juga Bu. Satu provinsi Jawa Barat. Mau wajar. Kamu saya juga di STPDN? Oh bukan. Oh berarti di hati saya. Iya. Bisa jadi. Kalau lagi gue jangan nonton ya Bu. Cucot, entah dulu. Di Bandung udah sekita nih katanya. Ada momen spesial di Bandung. Spesialnya suaminya juga dari Bandung. Oh. Menemukan cinta sejati di sana ya Bu ya. Oh. Bandung in love. Bandung ya. Bandung kota kenangan. Bandung in love. Kembang bukan sih kenangan. Bandung kota kembang. Bandung kota kembang. Semua itu bisa berubah. Semua bisa berubah. Dulu Bandung ya. Dulu Bandung kota kembang. Sekarang kota kenangan. Kenapa ya masalah Anda? Lanjut. Kota romantis juga kok sama ibu ya. Boleh. Boleh. Apa lagi? Berenang apa berkebun? Boleh, apa. Gak. Dua dua. Dua satu. Ini informan. Ini pengen. Pak kak, Pak kak. Ini loh dari pak kak. Kamu suka berenang. Boleh itu? Ibu suka berenang. Anakku. Oh! Pak kak. Ini guses. Coba. Suka apa. Saya dati pertanyaan. Pak kak, Berenang. Betul. Aduh, malah salah. Aduh, malah salah. Apa yang sama sih? Ya Allah, nggak apa-apa. Kau nggak apa-apa, udah jangan diprotes. Jangan diprotes. Tanyain siapa yang nggak dipanyakan terakhir nih, Bu. Tiga, kalah. Tiga, kalah ya. Ya Allah, pertanyaannya apa? Oh, aku kalah. Yang penting jangan nanya berat badan. Oh, bisa. Itu yang tersangkutnya. Terakhir. Dan semoga bukan terakhir saya di tempat ini. Bisa melakukan tanya ini ya. Pak Agus atau Pak Laode? Aduh. Aduh. Ini seruannya. Kalau saya jawab, Sebenarnya ya nggak terakhir di sini. Jadi lebih baik saya nggak jawab. Beneran. Jangan terakhir di sini. Daripada yang terakhir di sini lebih nggak usah jawab ya. Oh, iya. Karena di seruannya temen banget ya, Bu. Satu almamanter ya, Bu. Donohnya senior. Oh, senior. Resiko menjawabnya ngeri ya, Bu. Beneran. Iya, bener. Ini pertanyaan siapa tadi? Apa-apa? Pasti jawabannya udah tahu. Dia nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Oke. Ibu juga, saya sempat mikir. Aduh. Ini bintang tangannya, Bu Ses. Ngomongnya RB. Ini bisa dibawah santai nggak ya? Ternyata kalau belah santai banget ya. Makasih lo, Bu Ses. Ini udah ovni. Belum, belum. Bentar lagi, Bu. Omongannya seru, Bu. Obrolannya seru, Bu. Tapi kalau misalnya kita mau konsol-konsol lagi terkait RB, boleh ya, Bu? Boleh dong. Ketempat Mas Tiang, boleh ya? Boleh. Eh, ruangan Bu itu udah tahu ya di sini ya. Rungan Mas Tiang nanti kalau misalnya kita nggak tahu. Di mana Mas Tiang? Boleh. Boleh di lantai 4, belah kiri, Inspektorat 2. Oh, jangan deh. Enggak. Enggak. Ya, baru tahu. Oh gitu ya, Bu. Ibu, terima kasih banyak. Pencerahannya Mas Tiang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Berselaturahmi lagi di lain kesempatan ya, Bu. Iya, nanti terkait saat RB mungkin udah launching renaksinya ya, Bu. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Kita secara live juga bisa ya. Iya. Banyak lah pokoknya yang bisa dibahas ya. Banyak yang harus di sharing-sharing ya, pastian ya. Karena kan semakin sering kita nge-update di media kayak gini kan nanti juga bakal orang-orang makin tau lagi RBA itu apa. Iya, betul banget. Tadi kan RBA nggak cukup sekali tayang, harus berapa kali gitu ya. Kalau bisa request saya dipenuhin ya. Boleh, boleh. Akan ada mungkin setiap hari minggu. Jangan, jangan, jangan. Ini nanti tayangan ini akan tayang dimana, Ren? Akan tayang di Youtube BPI Kemendesa PDTT. Setiap hari Jumat, pukul 5 sore. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Klik lonceng merahnya. Saya Michelle. Saya Baren Rene Vika. Saya Vincen. Saya Tian. Kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye PDKT! Makin dekat dengan desa! Ibu, kenapa kalau ada salah-salah karena perbuatan ya, Buya? Makin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.